Oke Sob, kembali lagi di channel AA, kali ini AA mau memperkenalkan kepada sobat semua dengan Jalak Filipina. Tapi, sebelum lanjut, bagi sobat AA yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, dan nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari AA. Jalak Filipina, Cessnat Cic Starling Agroxar Pilipensis, merupakan salah satu anggota keluarga Sturmidae atau Jalak-Jalakan. Burung ini sebenarnya berasal dan berbiak di Jepang. Di musim dingin, burung yang bernama asli Komukudori ini akan bermigrasi ke wilayah Filipina dan Indonesia. Komukudori merupakan Jalak Filipina yang berdarah Jepang. Jalak Filipina bertubuh sedang, dengan panjang sekitar 18 cm. Burung jantan bisa dibedakan dari bercak kecoklatan pada pipinya. Tubuh bagian atas berwarna ungu gelap, sayap hitam bergaris putih dan ekor hitam. Adapun burung betina mempunyai tubuh bagian atas coklat keabu-abuan dan tubuh bagian bawah putih. Spesies ini umum ditemukan di wilayah utara dan tengah Jepang, mulai dari Honshu ke Hokkaido, hingga wilayah selatan Kepulauan Kuril dan Sahalin di Rusia. Habitatnya adalah hutan dekat peternakan, hutan dataran tinggi, perkebunan, halaman, tempat-tempat yang rimbun pepohonan di dekat kawasan pemukiman baik di perkotaan maupun pedesaan. Pada musim panas, mereka sering terlihat bersama pasangannya. Berkembang pihak dengan memanfaatkan lubang di pohon atau bangunan buatan manusia, bahkan terkadang menggunakan kotak sarang, nest box yang disediakan manusia. Burung ini bersifat monogami. Hanya saja, keterikatan mereka tidak berlangsung selamanya, hanya semusim kawin saja. Pada musim berikutnya, burung akan mencari pasangan baru. Burung jantan dan betina bahu membahu membangun sarang, dengan menggunakan bahan-bahan yang terdiri atas daun kemarah, jerami, dan dedaunan. Induk betina akan bertelur sebanyak 5-6 butir, berwarna putih kebiruan. Telur-telur itu akan dirami bergantian oleh kedua induknya pada siang hari. Pada malam harinya, pengeraman telur hanya dilakukan burung betina saja. Masa pengeraman berlangsung selama 12-13 hari, tapi biasanya telur akan menetas setelah berumur 11 hari, sejak telur terakhir dikeluarkan induk betina. Setelah menetas, kedua induk akan memberi pakan kepada anak-anaknya, berupa larva serangga, belalang, dan laba-laba. Selama masa berkembang biak, burung jantan akan menjadi sangat teritorial. Dia akan mengusir burung jantan lain yang masuk ke wilayah bersarangnya, sambil mengembangkan bulu-bulunya serta mengeluarkan suara kicauan yang keras. Keberadaan jalap Filipina di Indonesia hanya ditemukan di Kalimantan. Itu pun pada bulan-bulan tertentu dan lebih sering di wilayah utara. Mereka sangat jarang terlihat di wilayah selatan Kalimantan. Jalak Filipina hidup dalam kelompok kecil pada musim panas, namun pada musim dingin membentuk kelompok yang lebih besar sebelum melangsungkan migrasinya. Suara kicauannya lebih bervariasi daripada kerabat terdekatnya, jalak China. Ketika bersuara ngeriwi, jalak Filipina akan mengeluarkan suara-suara isian dari beragam suara burung lainnya. Tetapi ketika berkicau mereka umumnya memiliki lagu-lagu khas tersendiri. Itulah fakta menarik tentang jalak Filipina atau Komukudori. Like jika sobat suka dengan video ini dan bagikan juga ke teman-teman sobat supaya teman-teman tahu apa yang sobat tahu.